...lagi seneng banget terjun ke dunia bisnis. Nah, karena selain menekuni kegiatan mereka sebagai selebriti, mereka juga suka nih bisnis untuk dapetin uang lebih. Ya, pemain sinetron Randy Pangalila menjadi artis selanjutnya yang menjadi pebisnis. Yang memulai bisnisnya di bidang jasa pengiriman barang ekspor-impor. Satu kata bertulis cinta telah merasukiku... Pemain sinetron tampan kelahiran Surabaya, 19 Oktober 1990, Randy Pangalila ternyata mempunyai aktivitas di luar karir keartisannya. Pelantun lagu lewat semesta ini berbagi kepada tim Entertainment News tentang bisnis barunya. Bisnisnya sebenarnya kayak freight forwarding gitu, kayak pengiriman barang dalam skala yang besar, kayak kargo, kayak gitu. Bergerak dalam bidang jasa sebenarnya, jasa pengiriman ekspor-impor untuk ke luar negeri kayak gitu. Awalnya dari ini ya, dari bokap gue, punya koneksi teman-temannya dia, terus kita sering ngobrol bareng. Terus dari ngobrol bareng itu kita ngeliat pengalaman kerjanya teman kita. Terus abis itu mulai tertarik, kita mulai mencoba untuk masuk lebih dalam lagi. Pengen tahu di dalam itu kayak gimana sih. Kita udah mulai dari tahun lalu ya. Planning udah mulai dari 2013 awal ya, tahun lalu. Tapi Januari tahun lalu, ya mudah-mudahan setelah satu tahun kita pikirin mateng-mateng, di 2014 ini kita bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kita kan baru memulai, jadi untuk saat ini kita masih belum menemukan ada kendala-kendala yang masih belum tahu gitu kan. Nanti seiring dengan berjalan waktu mungkin, ya mungkin di 2014 ini kita nggak tahu. Cuman ya dari situ kita belajar untuk lebih berpengalaman lagi dan lebih maju lagi gitu. Bukan gue sendiri, tapi memang join sama banyak lah, sama bokap gue juga. Jadi memang bokap gue sama gue memang satu keluarga. Tapi kita untuk bisnis ya bokap gue juga masukin juga, dana gue juga. Jadi kita sharing profitnya biar bukan mentang-mentang dia bokap gue, bukan mentang-mentang gue anaknya bokap gue. Jadi ini bisnis kita bersama. Hmm, nambah lagi nih ya, kalau kemarin Adli Fairuz sahabatnya dari Randy yang memulai bisnis travel, umroh, dan kalau clothing, kali ini ada Randy Pangalili, ini kayaknya kompakan nih, mereka ini berdua sahabatan soal. Mungkin sering tukar pikiran, ya kan, saling support, namanya juga sahabat. Yang satu bisnis, yang satu, wah benar juga nih temannya bisnis sukses, kenapa dia juga nggak mulai, tapi dengan cara yang berbeda kali ini yang didapetin dari ayahnya sendiri. Berarti kalau sahabat yang satu nikah, satu lagi juga nikah. Harusnya sih gitu ya, ya kita nikah gitu. Alright, good people. Biar gitu larang. After the break kita akan lihat.